Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Mianur Aini Disini saya akan membahas Salah satu tanaman yang mempunyai banyak manfaat Yaitu kunyit Atau kukurma domestika fal Morfologi dari kunyit Kunyit mempunyai banyak Ragam nama daerah Di Sumatera sendiri kunyit biasa disebut kunyit Atau hunik Di daerah Kalimantan biasa disebut janar Atau cahang Di daerah Jawa bisa disebut kuning Atau kunir Untuk Nusa Tenggara biasa disebut kunyit Untuk di Sulawesi bisa disebut hawu Dan untuk di Maluku bisa disebut Kumino atau unin Ekologi dan penyebaran kunyit Tumbuh dan ditanam di Asia Selatan Cina Selatan, Taiwan, Indonesia Dan Filipin Tumbuh dengan baik di tanah yang baik Tata pengairannya Curah hujan yang cukup banyak Dan tetapi untuk menghasilkan rimpang Yang lebih besar dan baik Tempat yang ditumbuhkan di tempat yang terbuka Tanah ringan seperti tanah lempung Berpasir baik Untuk pertumbuhan rimpang Batang berwarna semuh hijau Atau agak keunguan Rimpang berbentuk dengan sempurna Bercabang-cabang dan berwarna jingga Setiap tanaman berdaun 3-8 helai Panjang tangkai daun Beserta pelepah daun Sampai 7 cm Tanpa lidah-lidah Berabut halus jarang-jarang Helaihan daun berbentuk lanset lebar Ujung daun lancip berekor Keseluruhannya berwarna hijau Atau hanya bagian atas Dekat tulang utama Berwarna agak keunguan Panjangnya 28 cm Sampai 85 cm Lebar 10 cm Sampai 25 cm Makroskopik dari rimpang kunyit Kunyit adalah rimpang kurkuma domestika fal Yang mengandung minyak atsiri Tidak kurang dari 3,02% Dan kurkuminoid tidak kurang dari 6,60% Dihitung sebagai kurkumin Pemberian berupa kepingan ringan Rapu berwarna kuning jingga Kuning jingga kemerahan Kuning jingga kecoklatan Bau khas Rasa pahit Agak pedas Lama-kelamaan Timbul rasa tebal Bentuk hampir bulat Sampai bulat panjang Kadang-kadang hang Lebar 0,5-3 cm Panjang 2-6 cm Tebal 1-5 mm Umumnya melengkung tidak beraturan Kadang-kadang terdapat Pangkal upi daun dan pangkal akar Batas kortek dan silinder pusat Kadang-kadang jelas Bekas patahan agak rata Berdebu Warna kuning jingga Sampai coklat kemerahan Mikroskopik dari rimpang kunyit Terdapat rambut penutup Epidermis Hipodermis Peridem Parenkim kortex Sel sekresi Berkas pengangkut Butir padi Endodermis Parenkim silinder pusat Kandungan dari kunyit Kandungan nutrisi dari kunyit Dalam 100 gram kunyit Tergandung beragam nutrisi Sebagai berikut Yang pertama Ada 10 gram protein 168 miligram kalsium 208 miligram magnesium 299 miligram posfor 2 gram kalium 1 miligram vitamin C 55 gram jat besi Selain beberapa nutrisi itu Kunyit juga mengandung Senyawa yang bersifat Antioksidan Antiimplamasi Dan antimikroba Yang sangat bermanfaat Untuk kesehatan tubuh kita Hasiat atau manfaat dari kunyit Kunyit memiliki Epek farmakologi Seperti melancarkan darah Dan pital energi Menghilangkan sumbatan peluru haid Anti radang Atau antiimplamasi Mempermudah persalinan Anti bakteri Memperlajar pengeluaran Empeduk Karminatif Dan pelembab Kunyit juga Mempunyai khasiat Sebagai jamu Dan obat tradisional Untuk berbagai jenis penyakit Senyawa yang tergandung Dalam kunyit Kurkumin Dan minyak asiri Mempunyai peranan Sebagai antioksidan Anti tumor Dan anti kanker Sekian beberapa bahasan Yang bisa saya bahas Di video ini Mohon maaf Bila banyak kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh